Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepoan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas tentang produk Apple. Produk Apple beserta prosesor M1 yang sedang rame dibicarakan orang. Jadi kita bicarakan itulah. Jadi ada euforia sekarang. Wah, produk Apple baru segala macam. Wah, keren segala macam. Pastinya keren produk Apple. Tapi, menurut saya kita harus tenang dengan produk-produk baru seperti ini. Jangan kita langsung euforia. Wah, ini harus beli segala macam. Ngantri 7 km. Ngantri 3 hari 3 malam di depan toko Apple untuk mendapatkan Apple yang terbaru. Saya kira nggak perlu gitu juga. Kenapa? Nah, jadi kerennya ada sedikit latar belakang ilmuannya. Disclaimer dulu. Saya belum punya akses kepada Macbook. Yang dengan menggunakan chip barunya. M1 M1-nya gitu ya. Jadi saya belum bisa membandingkan seberapa hebatnya sih gitu ya. Ya, pasti hebat. Tapi seberapa hebatnya? 300 kali lebih hebatnya kah dari Macbook yang lama misalnya gitu ya. Tapi saya sebagai, meskipun saya belum punya akses ke komputernya Apple yang dengan M1 ini, saya memang, ya kalau dulu disebutnya Apple Fanboy ya. Saya sudah menggunakan produk Apple dari tahun 1982. 81 atau 82? 80, 81, 80, awal-awal itulah. Banyak yang belum melahir gitu ya. Jadi saya pengguna komputer Apple, Apple II yang zaman-zaman dulu. Jadi saya terpaksa. Bukan terpaksa ya. Kebetulan ceritanya panjang. Dia kan saya beli komputer Apple II asli gitu ya. Jadi saya mulai itu menggunakan produk-produk Apple. Terus kemudian sempat vakum dulu berapa lama. Akhirnya kemudian saya kembali lagi memiliki produk Apple. Mulai dari iMac dulu ya. iMac, kemudian iBook, kemudian Macbook Pro. Macbook Pro sudah diganti dua kali kayaknya gitu ya. Selain iMac yang desktop saya belum punya lagi ya. Selain iMac yang kecil tadi. Baik. Nah sekarang menanggapi tentang produk yang baru. Nah produk. Jadi begini. Di dunia IT atau di dunia perkomputeran gitu ya. Itu ada teori Morse. Morse teorem. Teoremnya Pak Gordon Morse. Gordon Morse ini adalah founder dari perusahaan Intel. Intel yang membuat chip itu ya. Jadi Intel itu membuat chip, membuat mikroprosesor. Kemudian dia meneliti ya. Meneliti atau mengamati. Ini mikroprosesornya makin hebat. Secara berkala setiap hebat. Akhirnya dia setelah dia kumpulkan datanya, dia membuat sebuah hukum. Yang kita sebut namanya hukum Morse. Bahwa jumlah transistor yang berada di dalam pre-cord prosesor itu meningkat dua kali setiap 18 bulan. Jumlah transistornya. Dengan kata lain itu sebetulnya apa? Kehebatan dari mikroprosesor itu meningkat dua kali setiap 18 bulan. Jadi seolah kita meremaja itu ya, prosesor itu akan lebih hebat dua kali lipat 18 bulan. Maksudnya kita di sini meremaja, ataupun di sana kerja keras ya, di luar di sana. Itulah sebabnya kalau kita punya sebuah barang yang berbasis mikroprosesor, dalam waktu kurang dari dua tahun ya, 18 bulan, maka akan ada produk yang lebih baru lagi yang kualitasnya atau performance-nya dua kali lipat secara komputasi ya. Dua kali lipat dari punya yang kita. Itulah sebabnya kita ganti handphone setiap, harus setiap dua tahun ya. Ada yang ganti handphone setiap tahun. Ada juga yang enggak ganti handphone selama-lamanya. Saya juga udah enggak tahu nih ganti handphone udah berapa lama ya, karena masih bisa jalan ya. Balik lagi, jadi setiap 18 bulan, kemampuan komputasi meningkat dua kali lipat. Sekarang kita lihat, prosesor yang digunakan si Apple sebelumnya, yaitu Intel, itu prosesor yang buatan tahun kapan. Jadi sudah pasti M1 ini harus lebih bagus setidaknya dua kali lipat dari prosesor yang sebelumnya, yang mungkin 18 bulan sebelumnya. Kalau dia hanya hebat dua kali lipat saja, kita merasa bahwa itu normal. Harusnya demikian ya. Kalau dia hebatnya 30 kali lipat, nah itu baru sesuatu. Baru hebat. Oh iya, tadi selain komputasi menjadi hebat dua kali lipat setiap 18 bulan, atau paling gampang setiap dua tahun komputer hebat dua kali lipat. Maka dengan kata lain kita juga bisa mengatakan bahwa komputer harganya menjadi setengahnya setiap dua tahun. Jadi setiap 18 bulan atau setiap dua tahun, harga komputer jatuh jadi setengahnya. Karena ada saat sana selalu ada yang lebih baru lagi, yang lebih hebat dua kali lipat lagi yang harganya sama dengan harga yang sekarang, kira-kira gitu. Jadi sudah pasti M1 harus lebih bagus dari sebelumnya, dan sudah pasti harus di atas dua kali lipat. Kalau nggak dua kali lipat, ya sebetulnya biasa-biasa saja. Sebetulnya ketika Apple berubah ini juga bukan sesuatu yang baru. Dulunya produk Apple juga prosesornya adalah PowerPC dulu. PowerPC kemudian di tengah jalan, dalam perjalanannya berubah dengan menggunakan prosesor dari Intel, dan sekarang berubah lagi menjadi prosesor buatannya Apple sendiri, Apple M1. Jadi dari perjalanannya nggak masalah. Dan banyak orang yang dikecewakan juga. Saya termasuk yang tadi kena masalah juga. IMAX saya itu prosesornya PowerPC. Sehingga ketika Apple berubah dengan Intel, saya termasuk yang terkapar juga. Karena IMAX saya lama-kelamaan tidak didukung, tidak bisa update lagi, karena prosesornya PowerPC. Sehingga IMAX saya pun, kalau nggak salah waktu itu akhirnya saya gunakan Linux. Saya install Linux, jadi IMAX saya bentuknya ada IMAX, tapi dia jalan Linux. Demikian juga komputer-komputer Mac saya yang masih menggunakan Intel. Nanti gimana dong? Kan udah nggak didukung lagi ya. Lama-kelamaan dukungan terhadap yang Intel-nya akan tewas, ya nggak apa-apa. Nia terpaksa komputer-komputer Macbook saya yang lama, yang dikonversikan menjadi Linux mungkin ya. atau operating system yang masih mendukung chip-nya ini. Chip-chip Intel ini masih banyak mendukung. Ada satu kegalauan saya juga ya, ketika Apple ini masuk ke dunia prosesor. Karena begini, kalau kita lihat PowerPC, kemudian juga Intel, ini mereka adalah, yang di belakangnya adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah terbiasa membuat prosesor. Yang kedua, dia juga punya kliennya banyak. Jadi kalau Intel kan, prosesornya tidak digunakan oleh internal mereka saja, tapi digunakan untuk yang lain-lain, termasuk oleh Apple. Sehingga dengan kata lain, itu produksi-nya banyak. Kalau produksi-nya banyak, harganya murah. Harganya bisa jadi murah, karena produksi-nya banyak. Dan usernya kalau semakin banyak, support-nya juga makin banyak. Karena usernya makin banyak. Sehingga developer-nya makin banyak. Nah, yang M1 ini saya nggak tahu ya, apakah Apple akan melisensikan prosesornya untuk orang-orang lain. Seringkali kalau Apple tidak. Seringkali mereka menggunakannya untuk dirinya sendiri. Kalau hanya dirinya sendiri, pasarnya juga kecil. Sehingga nanti support-nya, kita sangat bergantung kepada support-nya dari Apple sendiri. Dari segi hardware, segi prosesor. Ini menurut saya agak mengerikan juga, karena men-support satu produk itu tidak mudah. Apple sudah biasa men-support produk-produknya dalam bentuk komputer. Tapi ini cheap. Cheap-nya itu scale itu harus besar. Kalau perusahaan yang melakukannya kayak AMD atau Intel, oke lah. Atau bahkan Nvidia bisa kebayang. Jadi kalau Apple, saya sedikit khawatir. Pertanyaan, apakah saya akan beli produk ini? Saya akan beli produk Apple juga, tapi tidak buru-buru ya. Saya tenang-tenang dulu aja. Karena tidak perlu euforia-euforia. Kemungkinan saya akan beli juga. Karena Macbook saya yang di depan saya ini, tombol shift-nya juga sudah mulai bermasalah. Baterainya juga kadang mau di-charge, kadang tidak. Jadi ini sudah tanda-tanda gitu ya. Saya nunggu dulu lah. Mungkin 2-3 bulan lagi, baru melihat perkembangannya, baru nanti mungkin upgrade Macbook saya ke sana. Jadi tenang-tenang. Oh ya, latar belakang pendidikan saya, S3 saya di IC Design, Formal Verification of Asynchronous System. Jadi sebetulnya, seharusnya saya kerjanya di Intel, AMD, mungkin Apple ya, kerjaan saya, melakukan verifikasi, ngecek chip atau processor gitu ya. Benar enggak? Jadi banyak tahu lah tentang hukum more dan seterusnya. Untuk teknikalnya, memang saya sudah lama tidak mengikuti detail dari segi circuit design ya. Jadi agak sedikit loss gitu, tapi kalau saya baca-baca lagi mungkin harusnya bisa. Poin saya adalah, apakah produk Apple ini dengan M1 akan bagus? Ya seharusnya lebih bagus ya. Kalau enggak bagus, malah masalah. Yang kedua, kalau dia bagusnya cuma 2 kali lipat, ya wajar lah ya. Kalau dia bagusnya 20 atau 30 kali lipat, baru keren. Ini kelihatannya tidak demikian ya. Lebih bagus, lebih bagus. Tidak ada sesuatu yang break through. Luar biasa break through. Yang ketiga, yang ketiga, apakah produk ini pantas dibeli? Ya seperti yang normal-normal aja lah ya. Kalau komputer Anda sudah habis masa berlakunya, 5 tahun, sudah itu nilai hukumnya juga sudah habis ya. Ya waktunya untuk ganti. 2 tahun, seperti tadi saya jelaskan, dengan hukum more, 2 tahun pun sebetulnya sudah sah ya. Nanti ini dengan sistem yang lebih bagus lagi. Tapi kalau masih jalan, jangan deh. Pakai dulu aja ya. Tapi kalau ada uang lebih, belilah sistem itu. Demikian opini saya terhadap Apple dan M1. Bagaimana komentar dengan Anda dengan hal ini? Terima kasih. Silahkan tulis di komentar di bawah. Sampai mencoba kembali. Selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.